Hai pemirsa kanal balijani selamat berjumpa lagi dengan Tutsugi kali ini saya akan memaparkan kisah yang mungkin belum banyak diketahui orang yaitu mengenai akhir kehidupan dangyang nirarta yang juga dikenal sebagai pandita sakti wawurau jika pemirsa ingin tahu mengenai kehidupan dangyang nirarta yang lebih lengkap pemirsa dapat membaca buku pandita sakti wawurau yang disusun oleh jerumangku gede Ketutsu Bandi yang mana sejadikan rujukan dalam membuat konten ini seperti sudah pernah saya sampaikan pada konten sebelumnya dangyang nirarta adalah pegawai kekerajaan gel-gel pada suatu hari beliau mempermaklumkan kepada dalam gel-gel Sriwatu renggong bahwa beliau akan pulang ke desa emas dan mengingatkan dalam agar selalu ingat dengan semua nasihat yang sudah diberikan dangyang nirarta mengatakan kepulangannya ke desa emas tidak lain untuk menyelenggarakan upacara pediksan atau dijati terhadap empat orang putranya yang akan menggantikan kedudukannya karena beliau akan segera kembali ke alam bakar upacara pediksan itu diselenggarakan pada tilep sasih kelima dan dalam diingatkan agar nantinya memilih salah seorang dari keempat putranya sebagai bagawante dalam batu renggong menganggukkan kepala sebagai tanda setuju pada hari pediksan dalam batu renggong datang ke desa emas diiringi para penggawa untuk turut menyaksikan jalannya upacara luijati tersebut setelah upacara selesai dangyang nirarta memberi nasihat kepada putra-putranya tentang kedudukan sebagai pandita yang tidak boleh menyimpang dari dharma agama disarankan pula agar tidak lagi berjudi tidak minum minuman yang dapat memabukkan tidak makan daging sapi karena sapi sudah berjasa memberikan susu tidak makan daging babi dan ayam karena itu dianggap kotor selain bersifat dengki selanjutnya dangyang nirarta mengeluarkan harta bendanya untuk dibagikan kepada semua putranya dalam batu renggong bersama area kenceng igusti penyarikan dawo balai agung dan panggelang ikut menjadi saksi sesudah selesai membagikan warisan dangyang nirarta mengucapkan selamat tinggal kepada semuanya lalu berangkat mencari tempat sunyi untuk pulang ke siwaloka semua putranya begitu juga dalam batu renggong igusti penyarikan dawo balai agung para area dan rakyat yang hadir semua mengaturkan sembah dangyang nirarta berjalan sendirian ke arah selatan tanpa membawa apapun kecuali tempat sirih berupa peti kecil setelah lewat beberapa hari ada yang memberi tahu pasak benda semas bahwa dangyang nirarta sedang berada di hulu sawah diantara desa semampan dan tengkulak disana beliau dilihat sedang menulis diatas daun lontar pada hari penampahan kuningan benda semas bersama istrinya datang ke hulu sawah itu dengan membawa makanan untuk dipersembahkan kepada dangyang nirarta sebelum menyertap makanan dangyang nirarta minta dicarikan bungka atau kelapa cengkir untuk menyucikan makanan tersebut bungka yang tampuknya sudah dilobangi kemudian diserahkan kepada dangyang nirarta setelah beliau mengucapkan mantra untuk menyucikan makanan yang sudah disiapkan maka memancarlah bau harum dari makanan tersebut setelah pergi dari tempat itu malam harinya warga sekitar melihat ada cahaya bersinar dari bekas tempat beliau bersantap di tempat itu kemudian didirikan pulau pengajangan yang berasal dari kata ngajang yang artinya makan dangyang nirarta terus melangkah ke arah selatan dan berhenti di pelabuhan masjati karena melihat ada cahaya memancar dari dalam pura masjati beliau lalu masuk dan duduk bersilah melakukan puja tak lama kemudian betara puro masjati menampakkan diri dan mengatakan bahwa dangyang nirarta tidak patut menyembahnya sebab beliau sudah suci dan sudah menunggal dengan yang maha isa dan sudah waktunya kembali ke acintialoka karena dangyang nirarta mengatakan bahwa beliau masih menunggu waktu yang tepat maka betara masjati mengajaknya bercengkrama beliau setuju lalu bersama-sama bergerak ke arah barat laut secepat kilat di sana mereka kemudian bercakap-cakap tentang ketuhanan pada saat yang sama ada orang melihat dua berkas cahaya memancar dari tempat itu masing-masing berwarna merah dan kuning setelah diselidiki didapati ada orang yang sedang bercakap-cakap dengan orang yang tidak kelihatan menjawab pertanyaan orang itu dangyang nirarta mengatakan bahwa beliau adalah pedanda sakti wawurrawo yang datang bersama betara masjati dan dijelaskan bahwa beliau sudah pernah datang ke tempat itu orang itu pun mempersilahkan mereka tinggal di sana dan menyatakan bahwa orang-orang serangan akan memuja mereka setelah meninggalkan pulau serangan dangyang nirarta dan betara masjati kemudian sampai di pantai kerobokan dari sana dangyang nirarta melihat Tanjung Uluwatu ibarat sebuah perahu yang hendak berlayar memuat orang-orang suci yang akan pergi ke langit karena tak hendak ikut pergi dengan dangyang nirarta maka betara masjati lalu mohon diri selanjutnya dangyang nirarta berangkat menuju Uluwatu dan tempat sirihnya ditinggalkan begitu saja ketika itu beliau melihat ada orang halus bersembunyi di semak-semak karena takut pada dangyang nirarta yang sudah suci beliau pun memanggilnya agar mendekat Hai orang halus yang bernama buta ijo itu datang dan bersuju dihadapan dangyang nirarta beliau kemudian minta pada buta ijo agar menjaga peti itu dan bila ada yang berniat tidak baik agar dilawan buta ijo mengiakan dan memohon agar diberikan senjata dangyang nirarta memberinya senjata berupaman tersakti dan berpesan kepada buta ijo agar selalu menjaga dan mengkeramatkan peti tempat sirih itu tempat itu lantas beliau beri nama tegal pertitengah Hai sesampainya di Uluwatu beliau langsung masuk ke dalam pura yang pernah beliau buat dahulu di sana lalu beliau menghendikan cipta menanti waktu untuk berangkat ke alam baka pada suatu hari datanglah kalian kerobokan diiringi beberapa orang mereka datang untuk mohon hidup dan keselamatan mereka bilang sedang ditimpa kesusahan gara-gara ada sepidang tegal angker di pantai tempat mereka biasa mencari nafkah sudah banyak yang jatuh sakit dan meninggal dangyang nirarta mengatakan bahwa beliau meninggalkan peti tempat sirihnya disana dan buta ijo ditugaskan menjaga dan mengkeramatkannya bila ada yang melakukan perusahaan di tempat itu pasti disakiti oleh buta ijo Hai beliau lalu meminta mereka membangun pura di situ sebagai linggih bertarung masjati dan pada setiap piodalan kepada buta ijo supaya dipersembahkan cecaron sejak dibangunnya pura peti tengah warga kerobokan kembali hidup tenteram dan sejahtera Hai pada hari Anggara Kliwon Medan Sia dan yang nirarta mendapat poisik untuk kembali ke alam baka beliau sangat gembira karena kesempatan itu sedang beliau nanti-nantikan hanya ada satu pustaka yang belum sempat beliau berikan kepada putra-putranya yaitu yang ditulis di perjalanan kebetulan waktu itu beliau melihat seorang nelayan sedang mendayung jukungnya ke laut orang yang diberi nama pasak bandek ke dalam itu dipanggil dan diminta pergi ke desa emas dan memberitahu empu emas putranya bahwa beliau menaruh sebuah pustaka di uluwatu yang berisi ajaran ilmu kesaktian pasak bandek menyatakan bersedia lalu mohon diri dan berangkat pada waktu itu pula dan yang nirarta langsung moksa pasak bandek sempat menyaksikan hal itu dari jauh ia tidak melihat wujud dan yang nirarta melainkan cahaya cemerlang di angkasa demikianlah akhir hidup dan yang nirarta dan tempat beliau moksa lalu diberi nama pura luhur uluwatu selamat menikmati